Intro Di tengah kesibukannya dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 Wali Kota Surabaya Tridisma hari ini bersama jajarannya menyempatkan waktu memantau proyek pembangunan akses Masuk ke Stadion Gelora Bung Tomo melalui akses jalan lingkar luar barat Kemudian dilanjutkan meninjau renovasi GBT Selama perjalanan menuju GBT maupun setelah pulang dari GBT Ia berkali-kali berhenti untuk memberikan masker kepada warga Terutama bagi warga yang sedang duduk di warung dan kelihatan belum memakai masker Ia pun langsung meminta warga tersebut menggunakan masker yang diberikannya itu Saat tiba di Stadion, Wali Kota Risma langsung memasuki Stadion GBT Di Stadion itu ia meninjau beberapa bagian termasuk ruangan pers Bahkan ia sempat memberikan arahan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Robin Rico Melalui video call untuk memperbaiki beberapa bagian yang harus disempurnakan Saat itu ia menjelaskan bahwa saat ini sedang mengatur akses keluar masuk bagi media Penonton serta akses pemain beserta ruang pemanasannya Yang nantinya ada outdoor dan indoor Selain itu kursi-kursi yang lama sudah dilepas Dan akan segera diganti dengan yang baru Sekarang lagi proses pembangunan Tadi teman-teman lihat untuk pengaturan flow pemain media Kemudian penonton itu sekarang lagi dikerjakan Juga termasuk Apa namanya Untuk Apa namanya ya Pemanasan itu Lagi disiapkan Pemanasan itu diminta Tempat kalau terjadi hujan Jadi nanti ada pemanasan indoor Ada pemanasan outdoor Kemudian kursinya juga Yang lama sudah dilepasi Mudah-mudahan sebentar lagi bisa dipasang Presiden UCLJ Aspak ini juga memastikan Bahwa target beberapa renovasi ini Sekitar bulan September atau Agustus Karena renovasi itu tidak membutuhkan konstruksi besar Seperti beton dan sebagainya Oleh karena itu Ia memastikan renovasi ini Bisa selesai jauh hari sebelum penyelenggaraan Piala Dunia U20 Tahun 2021 Study Setia Surabaya TV Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati